Oke teman-teman daripada kalian comot gambar dari Pinterest atau dari Google terus dicetak buat kaos kalian yang jatuhnya bakalan bisa rawan pelagiat atau jadi masalah kedepannya kalau misalnya ketahuan sama yang gambar Mending kalian coba cara ini aku punya alternatif yang aman kalau misalnya kalian mau bikin desain yang low budget atau buat kalian yang gak bisa desain tapi pengen bikin bisnis clothingan Nah kalau gitu cocok banget video ini kalian tonton so jangan sampai di skip biar kalian paham dan kalian ngerti apa yang aku sampaikan untuk tips atau tutorial kali ini Halo good people balik lagi sama aku Ganjar Ege Paper Klauks Oke teman-teman gimana kabarnya semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki amin Mungkin buat kalian yang udah follow instagramnya Masa Hero itu pasti tahu ada beberapa artikel-artikel terbaru dari kita yang sebenarnya kalau misalnya kalian ngeh itu kita bikinnya dari AI Nah ini aku pengen share juga ke kalian mungkin disini ada yang masih mau bikin clothingan tapi mungkin bingung mau beli desain itu takut terlalu mahal atau over budget Nah disini aku punya solusi buat kalian daripada kalian cuma ambil gambar nyomot dari dari Pinterest atau dari Google mending kalian pakai cara ini Dan untuk website yang sendiri disini sudah dicantumkan bahwa mereka boleh dikomersilkan alias gambar yang kalian bikin disitu boleh kalian untuk jual di kaos di jaket atau dimanapun yang sifatnya komersil Oke tapi sebelum kita bahas jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah nih Bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang menarik tentang bisnis dan clothingan Oke udah subscribe? Oke kalau udah langsung aja kita mulai untuk video kali ini Oke teman-teman jadi untuk video kali ini aku akan coba kasih tutorial ke kalian untuk mendesain lewat AI Dan disini aku menggunakan platform dari leonardo.ai Mungkin teman-teman banyak yang tahu midjourney itu juga salah satu platform yang berbasis AI yang mereka itu concernnya didesain Tapi kalau misalnya kita ngomongin midjourney sebenarnya kalau buat sekarang aku lebih prefer ke leonardo.ai Kenapa? Yang pertama untuk leonardo ini mereka free jadi tidak ada batasan untuk ID baru itu cuma beberapa desain aja Sedangkan untuk midjourney itu untuk ID baru itu kalian cuma bisa 30 gambar aja gitu 30 kali proses gitu loh 30 atau 40 coba komen di bawah kalau misalnya aku salah gitu ya Dan selebihnya kalian harus top up eh bukan top up ya Kalian harus subscribe ya kalian harus langganan selama sebulan atau setahun juga bisa Dan aku akhirnya ketemu leonardo.ai ini yang gimana kalau misalnya teman-teman lihat ya di websitenya disini mereka ada token 150 Nah 150 ini setiap harinya akan mereset gitu jadi misalnya kalian habisin hari ini 150 besok itu udah balik lagi 150 gitu teman-teman Kalau misalnya teman-teman mau upgrade juga bisa disini ada biaya bulanan gini kan ada 3 ya ada 3 subscribe beda-beda disini Per bulannya kalian dapat Rp8.500.000 Rp25.000.000 Rp60.000.000 seperti ini dan kelebihannya seperti ini Gitu kalau misalnya teman-teman pengen subscribe silahkan subscribe kalau misalnya kalian memanfaatkan free ya silahkan kalian pakai free aja gak apa-apa Oke kemudian kita masuk gimana caranya desainnya mas cara desainnya gimana oke disini aku kasih tahu dulu dasar-dasarnya dari leonardo.ai ini apa aja Yang pertama kalau misalnya leonardo.ai ini sebenarnya punya beberapa feature model ada Leonardo diffusion, Dream Shaper, Deliberate, 1.1, Luna RPG dan lain-lain Ini masih ada kalian bisa geser disini macam-macam kalian bisa sesuaikan sama konsep atau mungkin style dari desain kalian mau seperti apa ini macam-macam cuy Ada pixel juga ada isometri, fantasy ya macam-macam banyak banget Nah cara pakenya kalau misalnya teman-teman belum login silahkan login dulu pakai Gmail bisa pakai Facebook kalau nggak salah juga bisa Terus kalian coba lihat-lihat disini mungkin ada referensi yang cocok sama desain yang pengen kalian pakai gitu kalian bisa kayak gini Misalnya ya kalau misalnya buat clothingan kurang lebih kan style-style nya nggak mungkin yang realistis seperti ini ya teman-teman Mungkin seperti ini yang burung hantu atau yang ini Atau seperti ini kalau misalnya teman-teman pengen bikin stiker juga bisa Nah disini kan ada namanya prom prom detail nah prom detail itu apa prom detail adalah keyword atau comment yang bisa kalian tulis disitu Kalian pengen bikin apa kalian masukin disitu Contoh seperti ini ya stiker work of hokusai kukuyo style statute of Liberty bla 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 Sampai selesai gini nah setiap gambar mereka punya prom yang mungkin berbeda teman-teman contoh yang seperti ini ya Nah untuk ilustrasi detail istilasan face evil ninja of magic gini ya semakin lengkap kalian ngasih prom Itu akan mempermudah AI untuk sesuai apa yang kalian inginkan gitu Kalau misalnya kalian masih awal kalian bisa copy aja disini promnya orang gitu ya Terus kita masuk ke AI image generation disini teman-teman Nah untuk desain aku udah sering banget mungkin udah hampir 2 bulan ini pakai Leonardo teman-teman Jadi aku otak atik macam-macam Ini kalau misalnya teman-teman lihat disini hasil dari aku meng-generate prom tadi itu banyak banget Nih aku kasih contoh Ini banyak banget yang aku coba-coba gitu style-style nya Nah oke caranya gimana caranya gini teman-teman Masuk AI image generation Kemudian kita masukkan disini prom yang pengen kalian pakai tadi apa Nah contoh kita copy ya promnya punya orang tadi Kemudian disini kita pilih dulu untuk model dari gambarnya mau seperti apa Apa disini ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ada 9 model dan ini kalian bisa coba Nih beda-beda ya Nanti detail dari hasil gambar kalian itu akan berbeda Contoh aku pengen bikin yang pakai Leonardo di Fusion Nah kemudian kita coba Nomor image nya aku biasanya untuk alternatif ya Ini 1-8 ini banyaknya alternatif Kemudian alchemy ini kalian bisa pakai bisa enggak Kalau aku aku nggak pakai Promagic ini juga aku uncheck list Public image ini nggak bisa karena harus berbayar Image nya aku biasanya karena ini masih Kita masih belum bisa fix Pengen pilih yang mana desain nya Aku biasanya pakai yang tengah-tengah ini gitu Karena kalau misalnya aku pakai yang 1024 x 1024 itu akan berpengaruh disini teman-teman Token yang akan kita pakai 7 token dari 150 tadi Kalau misalnya pakai yang atasnya Ini cuma kita kena 5 token aja Scale nya ini biarin aja Guidance scale nya juga ikutin aja basic nya Kemudian image to image nya Ini akan aku kasih tahu abis ini ya teman-teman Jadi seperti ini Contoh ini langsung aja kita generate ya Dengan keyword seperti ini apakah hasilnya akan sama Itu pasti nggak akan sama Coba kita coba Oke kita coba dulu Ini biar mereka memproses teman-teman Nah untuk generate nya seperti ini teman-teman Apakah hasilnya sama kayak yang di depan tadi Kita coba lihat ya Mana tadi Kita back dulu Nah disini kalian bisa lihat hasilnya berbeda cuy Ya disini hasilnya berbeda Ini Dengan apa yang kita generate tadi Seperti ini Ini lebih gelap ya teman-teman Nih Maka dari itu menurutku untuk AI Itu sebenarnya mereka walaupun setiap orang bisa pakai prom yang sama Tapi hasil yang di generate sama Leonardo ini Akan relatif berbeda dari hasil yang kita contoh Kayak gitu ya kasarannya Nah kalau misalnya dari empat ini Ada yang kalian suka Itu kalian bisa langsung pakai Gitu ya Misal Yang ini deh Ini menurutku bagus gitu Kalian bisa Disini kalian bisa upgrade lagi Upscale Image Alternate Atau HD Smooth Upscaler Atau HD Crips Upscaler Aku biasanya pakai Upscale Image Alternate Jadi gambarnya itu lebih Apa ya Lebih besar Kemudian Detailnya itu lebih dapat Kita coba aja deh Biar diproses dulu Oke jadi hasilnya seperti ini Ya kalau misalnya kita cek Originalnya Seperti ini ya Kemudian Alternate Upscalenya Akan seperti ini Ini gambarnya lebih halus menurutku Daripada yang ini Tapi tergantung kalian Kan seleranya yang mana Gitu ya Terus kalau misalnya Kalian suka yang ini Kalian bisa langsung aja Download Image Gitu Terus mas kalau misalnya Nggak serak sama empat ini Gimana Kalian bisa Generate again Disini Ini akan sama temen-temen Kita suruh nunggu dulu Nah ini ada opsi juga Ada opsi empat lagi temen-temen Pastikan ininya Jangan yang Mentok ya temen-temen Nanti takutnya Tokennya akan nambah gitu Nah tadi kita udah pakai Untuk Generate Dua kali Sama Upscale tadi Jadi tinggal 135 Nah seperti ini Sampai sini paham ya Jadi Gampang banget temen-temen Ini kalau misalnya kalian Nggak suka sama Modelnya Style-nya Kalian bisa ganti Misalnya jadi Dream Shaper Kita coba Generate Ini settingnya Kita Benerin lagi Oke kita Generate Coba Nah untuk style-nya Berbeda temen-temen Jadinya seperti ini Nah untuk desain seperti ini Aku lebih seneng Yang model-model Leonardo Diffusion ini temen-temen Daripada yang Dreamer Shaper V6 ini Nggak cuma disini aja temen-temen Kalau misalnya Kalian punya referensi Gambar yang pengen Kalian pakai Misalnya kalian Lihat di Pinterest Ada gambar yang bagus gitu ya Terus Kalian pengen bikin Dengan model yang Style-nya Atau mungkin Gambarnya Mirip-mirip kayak gitu Tapi bukan plagiat temen-temen Kita coba ya Nah sekarang kita coba Kalau misalnya kita punya Gambar dari Pinterest Atau dari Google Kemudian kita combine Sama style-nya dari Leonardo ini temen-temen Oke temen-temen sorry Ini tadi ada Kesalahan teknis Dari komputerku Ternyata Memorinya full Dan Apa yang aku udah Sampaikan tadi Nggak Kesefak Oke jadi gini Kalau misalnya Kalian punya Gambar Entah dari Pinterest Atau dari Google Itu kalian bisa Gampang caranya Upload or drag And drop An image Jadi kalian Kalau misalnya ada gambar Disini aku ada Gambar dari Pinterest Nah Gambarnya seperti ini Untuk Image Strength-nya Ini biasanya Aku pakai Antara 0,3 Sampai 4 0,4 Gini Kenapa? Karena semakin kanan Itu gambar kalian Akan semakin mirip Sama Gambar aslinya Maka dari itu Aku biasanya pakai 0,3 Sampai 0,4 Aku biasanya 0,4 Gini aja ya Nah Disini aku udah Nyoba-nyoba tadi Temen-temen Kita coba lagi deh Oh iya Jangan sampai lupa Untuk Promnya itu kalian harus sesuaikan Sama Apa yang pengen kalian Masukkan gitu loh Konsep kalian apa Pengen keluar disini Jadinya apa Ya kalian masukin disini gitu Semakin lengkap Semakin detail Prom kalian Akan sesuai sama Ekspektasi kalian gitu Dan disini aku pakai simple aja Illustration of techware Blablabla Oke Disini kita Jangan lupa untuk Setting dulu Untuk number of image Dan Dimensinya ya temen-temen Oke disini kita coba Generate lagi deh Ini tadi aku udah beberapa kali generate Dan Nggak kerekam Aduh Oke hasilnya kurang lebih seperti ini Ada beberapa referensi Ini tadi kalau misalnya Kalian kepencet ya Jadi dua Ini Ya cuma keluar dua gitu Referensinya seperti ini Jadi menurutku Ini sangat-sangat membantu banget Buat kita Selaku mungkin Yang baru mau terjun disini Kemudian ketika Kalian punya keterbatasan dana Juga Tidak menutup kemungkinan Untuk bisa Membuka bisnis clothing Dan dari sini kalian bisa Tinggal ngedit-ngedit lagi aja Oke sampai sini Untuk Leonardo.ai Kalian udah paham apa belum Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan Kalian bisa komen di bawah Untuk platform ini Oke itu aja fiturnya Sebenarnya yang Paling gampang Kalau misalnya kita pengen Explore-explore Kalian bisa coba Cek referensi Dari gambar-gambar orang Yang udah Dibuat Nih ya Di home tadi Ini banyak banget Kalian bisa drag ke bawah Itu masih banyak pilihan-pilihan Sesuaikan sama style Atau yang pengen Kalian bikin Tuh Nah untuk cara save-nya Itu kalian bisa Masuk ke sini Ini gambarnya kalian klik aja Kemudian Download image Disini Kalau misalnya kalian pengen Upscale lagi Gambarnya Untuk alternatif yang lain Itu bisa Klik disini Kalian bayar 5 token Disini ada pilihan HD Smooth Upscaler juga Ada HD Chris Upscaler Gini Jadi kalau aku Biasanya pakai yang Upscale Image Alternate ini Ini Supaya gambarnya itu lebih HD lagi Oke Jadi perbedaannya seperti ini Ini Original image Gambarnya masih agak Masih ada Blur-blurnya dikit Kalau misalnya kita alternate Gambarnya akan lebih HD Nah ini kita save Misalnya Contohnya seperti ini ya Kita save Download image Kemudian Ini kan tadi Resolusinya kecil ya 768 x 1024 Kita coba Untuk Upscale gambarnya Ini Untuk Resolusi yang lebih Besar Nah untuk Bikin Resolusinya lebih Besar lagi Kalian bisa masuk ke Website waifu2xboru.pix Link aku taruh di bawah aja Nanti Supaya lebih gampang Ini kalian tinggal masukin aja Disini Kemudian untuk noise reduction Kalian bisa pakai medium Scale nya 2x Style nya art Kita proses Tunggu dulu Agak lama kayaknya Nah Oke teman-teman Jadi gambarnya seperti ini Ini udah di Resize lagi Sama Waifu Ini gambarnya jadi Lebih besar Ukurannya Karena kalau misalnya kita Mau bikin di DTF Gambarnya itu Resolusinya harus Besar Apalagi kalau misalnya Kalian pakai JPEG Kalian harus Gedein dulu Supaya tidak blur Ketika dicetak Oke Aku nggak pakai gambar ini Karena aku udah ada gambar Dan kebetulan Memang sudah aku cetak Sudah aku produksi Dan juga sudah terjual Beberapa puluh pieces Jadi Aku akan coba Masuk ke Photoshop Untuk kasih tahu Ke kalian Gimana caranya Supaya gambar Yang ada detail-detail seperti ini Yang tidak sesuai Sama konsep Dari clothingan kita Atau dari brand kita Itu bisa kita ganti Gitu teman-teman Oke teman-teman Jadi gambar yang aku pilih Untuk yang tadi Adalah seperti ini Ini bisa kalian lihat Untuk detailnya Seperti ini Kemudian Background-nya ini Tidak sesuai Sama yang Ya Sama konsepku Nggak masuk gitu ya Ini udah low lagi pak Ya Oke Kita cepat aja Jadi disini Kalian bisa hapus Ini teman-teman Kalian bisa hapus background-nya Ilangin Ilangin background-nya Teman-teman Kalian hapus semua Atau kalian mau diganti Warna juga bisa Dan Ini aku persingkat aja Jadi Untuk Desain akhirnya Adalah seperti ini Tinggal gantinya aja Sesuaikan sama Konsep dari brand kalian Gitu Ini aku kasih tulisan kanji Arc Zero Arc Zero Tambahin sedikit pemanis Blah-blah-blah Udah selesai Dan untuk file ini Sudah siap Cetak Di DTF Kalau misalnya Mau dibuat sablon Manual Ini kalian harus Redraw dulu Harus di Ya di Select Masing-masing Perwarna gitu Supaya Ini kan gambarnya JPEG ya File aslinya kan JPEG Jadi perlu dibikin Lair-lair lagi teman-teman Gitu Nah Untuk hasilnya Ini udah aku bikin Ntar aku ambil dulu ya teman-teman Oke teman-teman Dan untuk hasil DTF-nya seperti ini Bisa kalian lihat ya Ini Ini aku cetak di kaos 24S Oke kalau misalnya kita ngomongin gambarnya Disini kalau aku lihat Ini memang Sudah sesuai sama Apa yang aku pengen kan gitu Yang dimana resolusinya itu Sudah halus banget Karena udah di Rescale lagi ya teman-teman Terus untuk gambarnya sendiri juga Aku sudah milih yang Menurutku cocok Pun sama konsep dari clothinganku Dan kalau misalnya kita ngomongin AI lagi ya teman-teman Ini sebenarnya sangat membantu Sangat-sangat membantu Apalagi kalau misalnya Teman-teman Punya budget yang minim Untuk bikin clothingan Itu kalian bisa Mungkin desainnya lewat AI tadi Terus kalian bisa cetak di DTF Sekarang itu sebenarnya Kalau misalnya kita ngomongin alternatif Itu selalu banyak cara Yang kita pakai gitu Contoh misalnya kalian gak bisa desain Daripada ngambil gambar di Pinterest Atau di Google Kayak aku tadi bilang Ya mending kalian Bikin sendiri gitu Referensi kalian Pakai gak masalah Tapi kan hasil akhirnya Berbeda kan Nah Aku lebih Suka yang seperti itu Daripada kalian Comot mencomot punya orang Kemudian kalian gak izin Terus ketika ketahuan Ya kalian bingung sendiri gitu kan Apalagi kalau misalnya udah brand besar Terus nyolong desain dari internet Dari Google Ya itu Agak wadidaw sih sebenarnya Nah Leonardo.ie ini menurutku Sangat-sangat membantu banget gitu Kalian bisa coba pakai ini Untuk clothingan kalian Dan aku dari beberapa artikel Kalau misalnya kalian tahu di Masa Hero Ini aku kasih tahu gambarnya ya Katalog-katalog yang kita bikin pakai AI Itu sudah laku Kalau kita totalkan itu hampir 100 pieces gitu Dan ini lumayan banget teman-teman Yang pertama menghemat budget Untuk beli desain misalnya Kemudian yang kedua Untuk yang model-model seperti ini Aku biasanya pakai DTF teman-teman Yang dimana aku gak perlu nyetok untuk kaosnya Aku bisa bikinnya saat ada orderan aja gitu Jadi aku gak menuhin storage Aku gak ngendon uang Kalau misalnya kita ngomongin sablon manual Itu kan otomatis ada minimum produksinya Satu lusin atau dua lusin gitu Yang dimana kalau misalnya belum laku Itu kan otomatis uang kita Ya jadi barang gitu Walaupun gak kader luar saat Tapi kan sayang gitu Nah DTF dan AI ini menurutku Jadi salah satu opsi Buat teman-teman Buat kita Bisnis clothing Supaya bisa tetap survive Yang dimana sekarang itu udah bisa dibilang Persaingan dari clothingan itu banyak banget Kemudian juga Untuk sablon manual juga semakin mahal gitu Tapi kalau misalnya Aku compare ya Antara sablon manual sama DTF Ya aku masih prefer ke sablon manual sebenernya Cuma Karena untuk mensiasati keadaan Yang mungkin perlu untuk Segera refresh untuk katalog-katalog baru Desain lewat AI ini menurutku jadi salah satu Solusi teman-teman So mungkin sekian dulu untuk video kali ini Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Bisa komen di bawah Kalau misalnya ada yang masih belum jelas Atau yang mungkin kalian bingung Bisa komen di bawah Dan kalau misalnya kalian pengen produksi Pakai DTF Itu di Masa Hero juga Sekarang bisa Selain sablon manual Kita juga menyediakan sablon DTF Mau cetak DTF-nya aja bisa Mau sama kaos jadinya seperti ini Kita juga bisa So kalau misalnya kalian pengen order Bisa langsung aja cek Instagramnya Masa Hero Di bawah Di deskripsi aku taruh Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Stay safe, stay strong Never give up Paper cloud out Bye bye teman-teman Thank you guys for watching See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax See you next video